Halo teman-teman sekalian kita bertemu dalam perkulihan struktur data pada video yang pertama Kali ini kita akan mengenal mengenai apa yang dimaksud dengan struktur data dan hal-hal yang terkait dengannya Oke, untuk outline belajar kita nanti kurang lebih seperti ini ya Karena nanti kita akan menggunakan bahasa implementasi, bahasa pemrograman PHP Maka di awal ini kita akan mengenal mengenai peralatan belajar Kemudian kita akan mempelajari tentang pentingnya struktur data Selanjutnya kita akan memahami tentang algoritma pemrograman dasar PHP Kemudian kita nanti juga akan mempelajari tentang fungsi pada pemrograman PHP Dan lanjut nanti kita akan mempelajari tentang struktur data PBU pada pemrograman PHP Nah, kemudian setelah itu kita baru masuk ke materi-materi yang terkait dengan struktur data secara langsung Yaitu nanti kita akan mempelajari tentang array, lingkat list, kemudian stack dan queue ya Kemudian algoritma sorting, kemudian struktur data bentukan yaitu, oh sorry, yang bukan linear ya Kalau sebelumnya ini yang linear ya Kemudian bentuk struktur data tree ya, kemudian algoritma searching dan sorting ya Nah, ini sorting sudah, kemudian searching ya Kemudian, nah ini struktur data bentukan ya, ada graph, ada heap ya Kemudian nanti bagian akhir ya kita akan membahas tentang penyelesaian masalah ya dengan struktur data tingkat lanjut ya Dan yang terakhir ya, ini semacam apa, pengayaan ya ada materi ya Sebenarnya materi ini disampaikan sebelum array ini yaitu klasifikasi tentang struktur data itu ya Kita lanjut ke sini ya, perawatan belajar ya Oke, untuk perawatan belajar ya Sorry, nah perawatan belajar ya Teman-teman nanti diharapkan ya menginstal aplikasi web server ya Web server PHP ya, bisa menggunakan SAM ataupun Laragon ya Tapi disarankan menggunakan Laragon ya, karena nanti untuk itu ya Pengantar atau alat yang saya gunakan ya dalam penyampaian materi ini adalah PHP versi 7 yang menggunakan Laragon ya Tapi kalau teman-teman sudah familiar dengan SAM ya boleh-boleh saja Perbedaannya nanti tidak terlalu jauh Kemudian untuk editor code PHP ya disarankan menggunakan yang ringan-ringan saja ya Seperti Notepad++ ataupun Visual Studio Code ya Tapi penyampaian saya nanti akan menggunakan Visual Studio Code ya Kemudian disarankan ya menggunakan laptop sendiri ya Karena kaitannya dengan kontinuitas dan keperlanjutan belajar ya Disarankan ya menggunakan sistem operasi Windows 10 ke atas ataupun Linux ya Teman-teman yang masih menggunakan Windows 8, Windows 7, Windows Vista apalagi Windows XP ya Saya sarankan itu ditingkatkan ya karena untuk PHP versi 7 ya itu harus menggunakan versi Windows yang versi 10 ke atas ya Nah berikutnya kita pahami mengenai pentingnya struktur data ya Kenapa sih kita perlu mempelajari tentang struktur data ini ya Yang pertama mengenai efektivitas dan efisiensi program yang nantinya kita kembangkan ya Yaitu dengan adanya algoritma, kode program dan penyimpanan atau resource dan aksesibilitinya ya Kalau kita bisa menstrukturisasinya ya dengan baik ya maka nanti efektivitas dan efisiensi terhadap algoritma, kode program ya maupun penyimpanannya Itu kemungkinan besar bisa tercapai ya, tapi kalau kita tidak paham tentang struktur data itu sendiri ya maka proses-proses coding ini ya nanti kemungkinan besar ya tidak terstruktur ya Mungkin program akan jadi ya tapi performanya mungkin lebih rendah ya atau nanti ketika menjadi lebih kompleks ya penanganan dan maintenance-nya mungkin juga akan lebih sulit ya Kemudian ya pentingnya berikutnya ya pentingnya berada struktur data berikutnya yaitu optimasi performa aplikasi yang dihasilkan ya Jadi nanti lebih optimal juga Kemudian optimasi penggunaan resource hardware komputer ya Jadi kalau hal-hal seperti ini bisa diefisienkan ya tentu optimasi penggunaan resource hardware juga bisa tercapai Selanjutnya meningkatkan keterbacaan data dan kode sehingga memudahkan maintenance dan pengembangan lebih lanjut ya Kayaknya tadi dengan maintenance ya Kalau tidak terstruktur tentu maintenance-nya juga akan semakin sulit ya apalagi kode programnya sudah menjadi jutaan baris lah ya Selanjutnya menangani kasus khusus ya seperti data warehouse, application programming interface ya atau API kemudian backup data dan lain-lain ya Kalau datanya sudah besar di warehouse ya kalau itu tidak terstrukturisasi dengan baik ya tentu itu akan menyulitkan pengelolaannya ya Baik itu ketika diakses kembali ataupun ketika nanti di mining ya atau di itu ya ditampang ya Kemudian untuk API ya karena API itu kaitannya dengan komunikasi data dengan pihak lain ya Kalau datanya strukturnya tidak jelas ya maka koordinasi dengan pihak lainnya juga akan semakin sulit Apalagi nanti di backup ya karena sekarang trend data mining ya dengan backup yang apa yang baik ya tentunya nanti mudah sekali di mining Ataupun ketika nanti digunakan kembali atau reuse-reuse ya maka itu akan menjadi lebih baik kalau itu terstruktur dengan baik ya Kemudian memudahkan juga manajemen tim pengembang ya jadi tahap-tahap pengembangan ya kalau itu distrukturisasi dengan baik ya tentu Sistematika pengembangan dan struktur pengembangan juga akan membantu dalam pengembangan menjadi lebih optimal lagi Kemudian mengenai algoritma dasar pemrograman PHP ya nanti kita akan belajar membuat kode dan menjalankan kode program PHP ya Selanjutnya nanti kita juga akan mempelajari tentang variable dan tipe data dasar PHP ya Terutama teman-teman yang mungkin belum pernah belajar pemrograman scripting seperti PHP ataupun Python ya Mungkin konsep variable dan tipe datanya ya terutama tipe data ini ya mungkin agak berbeda ya Jadi nanti secara khusus kita akan mempelajari tentang variable dan tipe data ini dalam bab algoritma dasar pemrograman PHP ya Kemudian ya seperti algoritma yang lainnya ya algoritma dalam bahasa programan lainnya ya nanti kita juga akan mempelajari tentang percabangan ya dalam programan PHP ya Kemudian perulangan ya kemudian debuggingnya ya jadi proses debugging dalam PHP itu seperti apa Nanti saya tunjukkan bahwa proses debuggingnya PHP itu nanti sangat saya kira saya bisa katakan sangat enjoy ya dibandingkan dengan debugging bahasa programan yang berbasis compiler Itu memang agak effort ya kalau berbasis compiler ya nanti karena permasalahan mungkin tidak hanya terkait dengan kode saja tapi dengan mesin-mesin compilernya juga bisa menyebabkan proses debuggingnya ini menjadi lebih rumit ya Kemudian operator ya nanti juga akan kita pelajari ya karena ini dasar ya operator itu jadi dipraktek semua bahasa pemrograman kan kita membutuhkan operator Jadi nanti ini secara dasar akan kita pelajari ya selanjutnya mengenai fungsi ya fungsi metode prosedur dan lain sebagainya ya dalam PHP itu nanti pengertiannya akan disederhanakan ya jadi nanti ya tidak jauh-jauh dari fungsi ini ya Kecuali nanti kita sudah membahas tentang metode jadi nanti kalau kita sudah membahas metode sorry membahas tentang PBO atau pemrograman berbasis objek pada PHP Nah itulah nanti yang fungsi dan prosedurnya akan disebut sebagai metode ya Tapi sebelum mempelajari tentang PBO ya dimana PBO itu nanti akan banyak membicarakan soal propertis dan metode ya Maka saya kira sangat relevan sekali kalau sebelumnya kita membahas lebih lanjut mengenai fungsi pada pemrograman PHP ya Nanti kita mulai pembelajarannya dari pengertian fungsi, deklarasi fungsi ya kemudian pemanggilan fungsi ya kemudian perbedaan fungsi dan prosedur pada PHP ya Kemudian fungsi dengan nilai default PHP juga ya nanti akan kita pelajari Kemudian yang tak kalah penting ya ini mungkin agak sulit lah logikanya yaitu mengenai fungsi rekursi ya Selanjutnya mengenai PBO pada PHP ya Nah karena konsep PBO itu sekarang implementasinya sangat luas ya Hampir di semua bahasa pemrograman modern itu sudah menerapkan konsep PBO Namun dalam bahasa pemrograman scripting ya terutama PHP dan Python ya Dia ambil jalan pragmatis ya artinya nanti PBO nya itu juga bisa diterapkan secara konsisten ya Namun tetap memungkinkan memprogram PHP itu dengan konsep-konsep yang prosedural Jadi ya dari segi apa fleksibilitas konsep yaitu PHP maupun Python ya itu nanti lebih fleksibel Namun demikian kita juga perlu tahu sih apa penerapan PBO dalam PHP itu seperti apa ya Terutama yang dasar-dasar aja lah ya Nanti seperti kelas, instansiasi dan objek dalam PHP itu seperti apa nanti akan kita pelajari Kemudian properti dan metode ya dalam apa dalam kelas itu nanti seperti apa ya Dalam pemrograman PHP juga akan kita pelajari Dan ini ya lebih detailnya tentang apa PBO dalam PHP khususnya ya Tapi ini PBO nya ini diterapkan juga dalam berbagai bahasa pemrograman yang lainnya Yaitu tentang enkapsulasi, konstruktor ya kemudian pewarisan, polimorfism dan lain sebagainya ya Selanjutnya kita masuk ke materi-materi utama dari struktur data ya Yaitu tentang deklarasi dan pemanggilan array Kemudian kita pelajari mengenai array index ya Kemudian array asosiatif ya Kemudian array multidimensi ya Kemudian perulangan melintasi data pada array ya Kemudian kita pelajari juga tentang fungsi-fungsi dari array Nah selanjutnya kita belajar lebih lanjut ya Kalau array ini seringkali walaupun ini merupakan struktur data ya Seringkali itu tidak dimasukkan ke dalam kategori struktur data yang dimasuk dalam materi ini ya Namun demikian ya secara khusus ya seperti link cut list ya Ini yang dimasuk dengan struktur data Karena kalau seperti array itu dalam perkuliahan PHP yang tidak secara khusus membahas struktur data Itu biasanya juga dibahas ya Tapi kalau link cut list ini memang secara khusus dibahas dalam perkuliahan struktur data ya Nanti kita akan mempelajari dari pengertian kemudian karakteristik ya Kemudian jenis-jenisnya Kemudian nah nanti ada single link cut list ya Ini single semestinya ya Kemudian double link cut list ya Kemudian circular link cut list ya Nanti akan kita pelajari Kemudian berikutnya kita akan mempelajari tentang operasi-operasi pada link cut list Nanti ada apa saja akan kita pelajari pada video-video berikutnya Selanjutnya kita nanti juga akan mempelajari tentang fungsi dan kegunaan dari link cut list ya Selanjutnya nanti juga akan kita pelajari mengenai implementasinya dalam bahasa pemberaman PHP Jadi kalau disini nanti konsep-konsepnya Kemudian nanti kita pelajari implementasinya juga Nah selanjutnya struktur data Q ya Nah sama ya konsepnya dengan struktur data link cut list Bukan konsepnya ya Nanti alur-alur belajarnya ya Kita mulai dari pengertiannya Kemudian jenis-jenisnya ya Nanti ada simple Q Circular Q ya Kemudian ada priority Q ya Kemudian ada double NQ atau DQ ya Kemudian kita juga akan mempelajari tentang operasi-operasi Q Seperti apa saja ya Kemudian selanjutnya kita pelajari operasi NQ dan DQ juga ya NQ dan DQ ya Nah disini NQ dan DQ Kemudian kita lihat nanti kita pelajari tentang kegunaan dan kelebihan Mengenai kekurangan dan kelebihan dari Q ini ya Selanjutnya kita nanti implementasikan dalam bahasa pemberaman PHP ya Selanjutnya adalah struktur data stack ya Stack ini dalam bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan dengan istilah tumpukan ya Jadi tumpukan itu ya barang yang baru datang itu biasanya ditaruh di yang paling atas ya Jadi nanti logikanya kurang lebih gak jauh-jauh dengan makna tersebut ya Nanti kita mulai dari pengertian dan karakteristiknya dari stack ini ya Q dan stack ini biasanya perpasangan ya Q dan stack ini ya Kemudian nanti kita pelajari mengenai register stack ya dan memory stack ya Dan nanti kita juga akan mempelajari tentang operasi-operasi stack itu apa saja Nah seperti alur sebelumnya ya kita juga akan mempelajari tentang kegunaan, kelebihan, dan kekurangan dari stack ya Dan yang terakhir ya seperti sebelumnya ya alurnya yaitu implementasinya stack ya dalam bahasa pemberaman PHP ya Oke kita lanjut ya Nah berikutnya nanti kita akan masuk ke pembelajaran mengenai struktur data sorting ya Halurnya ya mirip-mirip ya nanti kita mulai dari pengertian ya Kemudian jenis-jenisnya nanti ada bubble short, insertion short, kemudian ada selection short, kemudian ada quick short, mid short, kemudian ada bucket short ya Dan nanti kita implementasikan ya dalam bahasa pemberaman PHP juga ya Kemudian nanti kita lihat ya dalam PHP sebenarnya ada build in-nya Kalau sebelumnya kita sebenarnya ini ya membuat struktur sendiri dalam bahasa pemberaman PHP Tapi khusus short ini nanti juga ada ini ya fungsi build in-nya atau fungsi bawaan dari PHP-nya ya Nah pembelajaran kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan struktur data tree ya Nanti kita mulai dari pengertian dan karakteristiknya Kemudian nanti kita pelajari istilah-istilahnya Karena tree itu nanti ada node, child node ya, kemudian ada leaf node, root ya Kemudian ada internal node ya, kemudian ada edge ya, kemudian ada height of node ya, kemudian ada depth of node ya, kemudian ada height of tree ya, kemudian ada degree of node, kemudian ada subtree ya Jadi nanti ini kan sebenarnya ilustrasinya tree itu ya seperti diagram akar gitu ya Jadi nanti diagram akar itu kan nanti ada apa, titik-titiknya, kemudian ada garis-garisnya ya, dan seterusnya itu nanti akan kita pelajari Kemudian jenis-jenis dari tree itu nanti ada general tree, binary tree, kemudian ada balance tree, kemudian ada binary search tree ya Untuk berikutnya ya, nanti kita akan juga mempelajari tentang kegunaan, kelebihan, dan kekurangan dari tree ya Dan yang terakhir ya nanti kita akan implementasikan tree ini ya, ke dalam bahasa pemerograman PHP ya Selanjutnya adalah struktur data pencarian ya, jadi nanti konsep pencarian ya, dalam konteks struktur data itu seperti apa, nanti akan kita pelajari Kita mulai pembelajarannya dari pengertian pencarian ya, kemudian kita pahami bagaimana pencarian linier, pencarian binier ya, kemudian pencarian interpolasi Kemudian ada lagi, yaitu pencarian dengan label hash ya Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang pencarian pada struktur data tree, nanti ada istilah BFS atau breed first search ya Kemudian juga ada DFS, yaitu depth first search ya, ini berbasis kedalaman, sedangkan yang ini berbasis keluasan ya, atau breed ya Selanjutnya nanti kita akan mempelajari struktur data non-linear setelah tree ya, yaitu struktur data graph ya Nanti kita pembelajarannya akan kita mulai dari pengertian dan karakteristiknya, kemudian jenis-jenisnya Ada undirected graph, ada directed graph ya, kemudian ada weighted graph ya, kemudian ada unwacted graph ya Berikutnya nanti kita juga akan mempelajari ya, seperti alur-alur sebelumnya ya, yaitu mengenai kegunaan, kelebihan, dan kekurangan dari graph ya Dan nanti yang terakhir dari pembelajaran graph ini kita akan mempelajari implementasinya dalam bahasa pemrograman PHP ya Nah, kemudian berikutnya ya, yaitu struktur data heap, jadi kalau struktur data sebelumnya ini merupakan istilahnya struktur data induknya atau konsepnya ya Jadi nanti berikutnya itu ada struktur data turunannya ya, ini termasuk heap ini ya Nanti kita akan mempelajari pengertian dan karakteristik dari heap itu sendiri ya, kemudian alurnya sama ya Dengan struktur data sebelumnya ya, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis heap, itu nanti ada max heap dan ada min heap ya Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi-operasi pada struktur data heap, nanti ada heap v Ini adalah proses untuk mengatur ulang heap untuk mempertahankan properti heap Kemudian ada fin max, ataupun nanti ada fin min ya, jadi karena ini ada max dan min ya Kalau yang max heap nanti bisa ditemukan fin max nya, kalau yang min heap nanti bisa dioperasikan fin min nya ya Ini nanti untuk menemukan item maksimum dari max heap ya, atau item minimum dari min heap ya Kemudian nanti ada operasi insertion juga, yaitu menambahkan item baru di dalam heap Kemudian berikutnya ada operasi delation, yaitu menghapus item dari heap ya Selanjutnya ada operasi extract min heap juga, min max ya, sorry ya Yaitu mengambalikan dan menghapus elemen maksimum atau minimum masing-masing ya, di max heap ataupun di min heap ya Selanjutnya nanti kita akan mempelajari tentang kegunaan, kelebihan, kekurangan dari bukan grep ya, tapi heap ya Dan yang terakhir kita implementasikan dalam bahasa pemrograman PHP ya Nah selanjutnya ya, teman-teman mungkin perlu memahami ya, jadi kalau dari penjelasan sebelumnya Mungkin teman-teman paham ya, definisi dari masing-masing jenis data Sorry, bukan jenis data, struktur data ya Namun demikian ya, dengan distrukturisasi seperti ini harapannya teman-teman paham ya Bahwa klasifikasi struktur data, itu nanti kurang lebih seperti ini ya Ada struktur data linear dan non-linear secara umum ya Kemudian linear ini tuh nanti dibagi menjadi dua ya, yaitu struktur data statis, yaitu array tadi ya Yang ini yang mungkin paling banyak dipelajari ya, ketika teman-teman itu yang belajar bahasa pemrograman Tapi tidak secara khusus belajar struktur data ya Kemudian nanti ada yang dinamis ya, dinamis itu nanti ada queue, kemudian ada stack, kemudian ada linked list ya Sedangkan yang non-linear itu nanti ada tree dan graph ya Dan nanti ada turun-turunannya, tadi ada heap ya, kemudian ada hash dan lain sebagainya ya Nah selanjutnya nanti kita juga ada bab khusus mengenai rekursi dan tingkat lanjut struktur data pada PHP ya Nanti kita akan pelajari mengenai properti algoritma rekursi, kemudian memoization ya, kemudian implementasinya dalam bahasa pemrograman PHP ya Oke kurang lebih seperti itu ya, garis-garis dasar ya dari materi yang akan kita pelajari nantinya di dalam perkulian struktur data ini ya Untuk saat ini saya sarankan teman-teman menyiapkan ini, peralatan belajar ya, itu nanti diinstal sendiri ya Untuk cara installnya nanti mungkin linknya bisa saya berikan di deskripsi video ya Secara khusus untuk proses instalasi dari apa, peralatan-peralatannya tidak saya sampaikan dalam perkulian kali ini ya Karena itu cukup mudah ya, biasanya tinggal klik next, next, next itu biasanya sudah selesai Kecuali nanti teman-teman melakukan customasi tertentu dalam instalasinya ya Baik saya kira demikian untuk pengantar struktur data ini, tidak berpanjang lebar lagi ya Karena kalau terlalu panjang lebar mungkin mempesankan ya Hal-hal lainnya, jika teman-teman ada pertanyaan atau ada hal yang mungkin kurang dalam penyampaian saya Silahkan disampaikan melalui saluran komunikasi yang ada, bisa disampaikan melalui kolom komentar Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb